Terima kasih. 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 BUMN di Middle East ya, mereka dapat menawarkan solusi AI chatbot kata.ai yang biasa di WhatsApp. Begitu halnya juga kami disini juga menggunakan teknologi Kanari untuk speech teknologinya di Indonesia dan Asia Tenggara. Mas Irzan, kenapa Anda tertarik ke Timur Tengah begitu ya? Sejauh mana memaksimalkan lokal sendiri sehingga Anda mulai merambat Timur Tengah kan pasti juga di sana pemainnya juga lebih banyak begitu. Atau bagaimana? Ya, kami melihatnya di sini AI menjadi komoditas. Alias setiap pemain yang bermain di ranah AI mereka harus pilih jalurnya kemana. Dan kami sudah memiliki banyak use case di ranah corporate atau enterprise termasuk juga di pemerintahan. Nah, kami ingin mereplikasi story tersebut bagaimana sudah terjadi di Indonesia bisa dibawa ke Timur Tengah. Dan kedua dari sisi profitability pastinya bisa tiga kali lipat lebih tinggi lagi ketika kami jual dengan potensi market di sana juga sih. Dengan cost structure yang kurang lebih sama yang dilakukan di Indonesia. Ya, yang penting kolaborasi ini akhirnya pada akhirnya memberikan cuan bagi kolaborator begitu kurang lebih. Oke, semakin marik Mas Irzan kita akan lanjutkan usaha jadah berikut ini dan bersama kami kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Pak Mirzan kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama co-founder dan juga CEO ya dari kata.ai ada Mas Irzan Raditya. Oke Mas Irzan, sejak kapan sih sebenarnya kata.ai ini berdiri? Karena kan sekarang sudah merambat ke Asia Tenggara dan Timur Tengah ya. Sejak kapan dan waktu itu perkembangannya seperti apa? Ya, kami mulai kata.ai di awal 2017 karena kami percaya di awal tahun tersebut bahwa AI itu dapat menjembatani teknologi dengan manusia itu menjadi lebih natural lagi dengan adanya teknologi tersebut. Di mana fokus kami ketika kami mulai itu di teknologi NLP, Natural Language Processing. Yaitu percabangan dari AI di mana mesin atau komputer bisa mengerti bahasa manusia secara natural. Kami bangga bisa membangun algoritma NLP bahasa Indonesia pada saat itu dari awal. Keterbatasannya mungkin pada saat itu hanya bisa ketika misalkan si chatbot mendapatkan pertanyaan atau misalkan kalimat dari penggunanya, dia hanya bisa ditek ya kira-kira ini intannya apa nih apakah dia mau komplain, ini kira-kira nasabahnya ada di mana, dan informasi sebagainya. Namun sekarang kita melihat di tahun 2000, semenjak 2022 akhirnya, 2023 awal, itu marak adanya teknologi generatif AI. Yang mungkin kita sering jumpai pada aplikasi seperti chat GPT atau Google Gemini yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kata-kata sudah berevolusi di mana kami sudah ditenagai oleh teknologi Large Language Models atau LLM, yang akhirnya kita bisa memberikan customer experience jauh lebih baik lagi, lebih natural. Yang akhirnya kami sekarang bisa berekspansi ke berbagai macam negara, karena kami sudah bisa menguasai 29 bahasa yang ada di saat ini menggunakan teknologi LLM. Mas Irsan, saya penasaran sedikit lagi Wiki ya, setelah kait dengan perusahaan, sudah berapa banyak perusahaan yang dibantukan meliputi berbagai industri tentunya, ada telekomunikasi, finansial, retail, healthcare, lain sebagainya, sudah berapa banyak sejauh ini? Total sudah 200 lebih, memang kebanyakan di ranah korporasi dan juga enterprise. Oke, potensialnya market dalam negeri ini kemudian disadari bukan hanya oleh kata.ai, sehingga ini kemudian menimbulkan persaingan lah ya. Nah di industri yang sama, sejauh ini persaingannya seperti apa? Dan apa value yang membedakan kata.ai dengan player yang lain, Mas Irsan? Ya, disini memang kami lihat sangat seru ya, 18 bulan kebelakang karena semakin banyak kompetisi juga di market. Namun saya merasa disini bagusnya market semakin aware akan pentingnya penggunaan teknologi AI pada operasional disk mereka, terutama pada ranah korporasi. Yang membuat beda kami dibanding kompetisi lain adalah bahwa kata sebagai pionir, kami tahu best practice-nya dalam memberikan layanan terbaik dan juga implementasi terbaik untuk conversational AI yang tidak hanya sebagai inovasi namun juga mentranslate menjadi kebutuhan bisnis. Termasuk menurunkan biaya operasional atau meningkatkan revenue atau sales dari pelanggan kami. Salah pelanggan kami bahkan mereka bisa menggunakan AI chatbot kami untuk mendapatkan 80 miliar transaksi dalam pertahunnya. Itu salah satu contoh saja. Nah disini kami ingin mereplikasi lagi, tidak hanya via chat, sekarang kami juga merambah ke teknologi speech atau suara, dan mungkin teknologi lainnya yang memberikan layanan conversational AI di customer experience menjadi lebih dekat lagi dengan pelanggan. Namanya pionir lebih berpengalaman lah ya, terutama dalam efisiensi dan produktivitas. Kita masuk lebih dulu begitu ya, oke tadi sudah disampaikan terkait dengan target revenue, bahkan kemudian profitabilitasnya bisa meningkat tiga kali lipat begitu ya. Oke, good luck untuk kata.ai dan juga ekspansi pasarnya ke Asia Tenggara dan juga di Timur Tengah begitu. Waktu kita sangat terbatas, terima kasih, Mas Isan sudah bergabung. Sukses untuk Anda, saya selalu sampai jumpa. Sampai berjumpa sekali, saya selalu untuk kata.ai ya, menghatikan nama bangsa ke negara tetangga, Asia Tenggara dan Timur Tengah juga ya, oke. Baik, kita akan update pergerakan dari HSG di pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi untuk HSG, sejauh ini bergerak melemah ya, dengan melemah 0,98% di level 7.621,276. Dan tahap gainers ada BRMS, PYFA, kemudian juga Pyro, INKP, SCMA, kemudian BSBK. Ya, ada Bumi ya, dan PTRO tadi, INKP, dan juga SCMA, kemudian beberapa saham lain, top losers ada PMMP, kemudian pemirsa, dan kemudian ada Meja, AMMN, Cuan, Brand, BNGA, dan juga ada Laba pemirsa ya. Itu dia update dari pembukaan perdagangan hingga pukul 9, lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, tetap kurang lebih 28 menit pasca pembukaan tadi pagi pemirsa di mana IHSG masih melemah. Dan sudah 90 menit, kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tanya pukul 10 waktu ini sebagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan aku, investor saham, saya Prisa Sompudato. Saya WG Adrian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!